Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Hari ini gue bakal ajak kalian buat unboxing sekaligus mereview sesuatu yang pastinya keren sekali, asik Itu adalah, ini nih, album dari, eh gak, apaan album, ini album, EP pertama dari Evatra yang titlenya HOPE Jadi, gue mau unboxing, ngebuka ini sekaligus mereview isinya Kok gue pede banget ya, ini sebenernya, oke, ini adalah album dari band gue, guys Ini album dari band gue yang baru rilis kemaren, nah, jadi, mari kita buka dulu ya Jadi, ini sebenernya kayak first impression gue juga terhadap album fisik ini, guys, karena gue sebelumnya belum lihat sama sekali Nah, ini dia, jadi gue sebelumnya belum sempat ngebuka ini sama sekali Ini pertama kalinya gue mau buka ada apa aja di dalam sini, tau sih, cuman secara fisiknya gitu, gue belum tau apa aja isinya ini Jadi, mari kita lihat bersama-sama Jadi, di album ini ada 6 lagu Yang pertama itu Aku Noseka, yang kedua Distress, yang ketiga Reliance, 4 Alone, 5 Eien, 6 Fake Ini semuanya, sebagian besar bahasa Jepang itu yang Reliance Lebih banyak bahasa Inggris ya, kayaknya Tapi, sisanya, bahasa Jepang 90% lebih bahasa Jepang Nah, isinya, seperti ini, guys Nah, disini ada foto kita pemanggung, ini dimana ya? Ini CD-nya Ini profile dari kita Dan disini ada Texting kita dengan foto eksklusif dari Evatra Asik Jadi, hmm Di album ini, oh iya Sorry guys, buat kalian yang udah beli nih ya Jangan lupa Set Nih Disini ada Sebuah tempat rahasia yang menyimpan Ini adalah buklet lirik Dari Ke enam lagu tadi Lima sih sebenernya Yang satu instrumental guys Nah, jadi Ini dia bukletnya Nah Kalian kemaren nih kan Sempat ada yang nanyain ke gua Pas Oh iya Jadi CD Stress dan Reliance ini Kalau yang kalian gak tau Ini tuh sempat kita reliance sebagai single Distress itu single pertama Yang Reliance itu single kedua Dari kemaren itu Ada yang nanyain kan dari kemaren Ih, liriki Distress apa sih? Liriki Reliance apa? Mau cover segala macem Gue harus copy satu-satu Jadi Mending kalian beli aja CD ini Karena udah ada liriki letak disini Tenang aja Disini tuh ada Contohnya Ada yang Versi talknya bahasa Jepang Bahasa Jepang Tulisan Jepang Katakana Hiragana Kanji segala macem Dan Romaji nya Lengkap guys Selain itu juga Di bawah sini Di bawah lirik Dari setiap lagunya itu Ada Backstory of the song Ini menceritakan Buat kalian penasaran gitu kan Ini lagu tentang apa sih? Tentang apa sih? Ada! Kita kasih disini Kalian harus lihat ini Biar kalian gak bingung Nah di depan sini Ada Apa ya ini ya? Sejenis kayak Influence dari masing-masing personel Tuh guys Gue baru sadar Kok gue tulisnya VK semua ya? Iya Yang gue tulis ini VK semua Tapi sebenernya Selain dari yang gue tulis disini Masih banyak banget Influence-influence yang Menjadi inspirasi gue Influence Makanya masih banyak yang menjadi Inspirasi gue dalam bermusik Selain yang disini ya Ini gue entah kenapa Nelusif VK semua Kamu masih banyak Kalo misalnya gue tulis semua Ya selamat ini adalah Nah Hari ini gue bakal Ngapain ya? Ya ngejelasin ke kalian kayaknya ya Emang udah ada sih disini Backstory of the song nya Tapi kayaknya Lebih enak kalo gue jelasin Karena kebetulan Semua lagu disini itu Liriknya gue yang nulis Jadi ya Gak ada salahnya kalo hari ini Kita ceritakan tentang apa aja Dong yang sebelum tidur Dari Ita Nah Jadi di track pertama ini Aku no Sekai Aku no Sekai Aku no Sekai itu ceritanya Tentang Seseorang Yang merasa kalo Apa ya Kalo di dunia ini itu udah Gak bener lah gitu Udah banyak Udah banyak Udah banyak bohongan Udah bobrok gitu kan Tapi Dia Kesel itu Kenapa cuma dia doang yang merasa Seperti itu Yang lain kayaknya cuek-cuek aja Dia gak tau emang yang lain gak sadar Atau mungkin dianya Eh apa Mungkin orang lainnya gak peduli gitu kan Jadi dia Bentuk apa kesalahan sih Kenapa cuma gue aja yang sadar gitu Sampai akhirnya dia menemukan seseorang Yang punya pemikiran sama dengan dia Dan Ya itulah kayak Ayo kita benarkan dunia ini Tapi pada akhirnya Orang itu hilang Entah kemana Gitu Nah yang untuk track keduanya Track Yang kedua Jadi Distress ini Seperti yang gue bilang Ini adalah Single pertama dari Evata Jadi Distress ini tuh Tetapi ini Di album ini Kita udah Di tracking lagi ya semuanya Vokalnya udah gue Perbaiki lagi Dan gue lebih suka yang versi Ada disini daripada yang single Yang harus dengerin Ini keren banget Werday banget gue lagu sendiri Dipuji-puji Ya udah deh Ya pokoknya Distress itu ada Ceritanya Tentang seseorang yang mengalami depresi Ya jadi kayak Dia udah depresi Dia minta tolong Dari sana kemarin Misalnya ke orang-orang sekitarnya Minta dirangkul lah gitu Minta dirangkul tapi Tapi Nyatanya yang dia dapetin Gak ada yang mengerangkul dia Malah kayak Dicemoo segala macem Kayak Apa sih lo gitu Ya sebenernya Lagu ini juga Distress ini Gue berharap Bisa Apa ya Menyadarkan kalian Betapa Tidak sepele-nya Eh distress Depresi Depresi itu bukan hal yang sesepele itu Kadang kan Karena kemarin-marin gue liat Banyak kasus yang orang yang depresi Diajukan Gak dianggep Gitu lah pokoknya yang tidak Dianggep Segala macem Kalo dia cerita Dia dibilang Apa sih lo lebay ah Kayak segala macem Kayak gitu Dan ternyata Dia Akhirnya Mengakhiri hidupnya Dan malah orang lain Yang udah di Minta pertolongan sebelumnya Kayak Eh padahal dia gini ke gue Padahal dia gini Kok gue gak nolong Aduh gue nyesel Jangan sampe kayak gitu guys Ini Distress Kalian harus dengerin Karena ini Semoga bisa Mewakili Sedikit dari Banyak perasaan Orang-orang yang depresi Gitu Pokoknya Yang ketiga Yang ketiga ini Reliance Nah Reliance ini juga Tadi gue bilang lagi Tadi gue bilang lagi Singal keduanya Eh Patra Yang udah pernah di release sebelumnya Tapi ini juga Kita Di recording lagi Dan ini lebih keren guys Gue lebih suka versi ini Gue pribadi Daripada yang Singal sebelumnya Reliance ini Lebih kayak Mengajak kalian lah Buat Meraih mimpi Jangan menyerah Buat meraih mimpi kalian Jangan menyerah Buat Menggapai Apa yang kalian ingin Kalau misalnya Jalan yang satu gak berhasil Masih ada jalan kedua Jalan kedua gak berhasil Masih ada jalan ketiga Dan begitu seterusnya Ya pokoknya jangan berhenti Sampai kalian bisa mencapai Target kalian Masih banyak jalan menuju Roma Gitu lah Nah Yang keempat ini Adalah Instrumental Lone ini Yang Ya Diharapkan Ketika kalian mendengarkan ini Kalian bisa merasakan Rasanya kesendirian Apa sih Ya itulah pokoknya Jadi Lone ini adalah Sebuah jembatan Untuk menuju Ke lagu kelima ini Sesuatu yang spesial Di album Evatra ini Primadonna di album Evatra kali ini Kenapa? Karena EIN ini Dari kelima ini Adalah Satu-satunya Lagu Yang full orkestra Dari Evatra Dan juga Ini adalah Untuk pertama kalinya Gue nyanyi lagu yang full orkestra Nah Di EIN ini Nah Kalau EIN ini Bercerita Tentang Kayak Orang yang Mencari Seseorang Asik Yang sangat berarti buat dia Tapi ketika dia menemukan Ternyata orang itu Sudah Berbeda dunia Sudah Tidak ada di dunia ini Gitu kan Ini kayak Untuk Penyesalan Flashback lagi Kenapa sih? Kenapa harus gini? Padahal kita baru gini gini Gitu Nah seperti itulah Nah yang track terakhir Ini judulnya Fake Nah fake ini Kita featuring bareng Salah satu vokalis Dari G-band Di Bandung Di Bandung Sam Dan ini juga Satu-satunya track Yang ada Screamnya Karena gue gak bisa scream Thank you Sam Jadi kalau fake ini Ceritanya tentang Hmm Kayak kayak Orang yang Kekesalan seseorang Lagi kayak Kalau bahasa Perancisnya kayak Ah bacot lu Kayak gitu Nah Kayak Yang Seseorang yang udah dibohongi Yang diberikan janji-janji manis Alah Tapi ternyata Orang itu ingkar Jadi Udah lah gue gak boleh dengar lagi Kata-kata lu segala macam Kayak gitu guys Nah Apalagi ya Hmm Oh iya Harganya Cuman Rp50.000 aja Murahan Murahan Gak akan gak nguras kantong kalian kok Tenang aja Ini cuma Rp50.000 Dan buat kalian yang Mau CD ini Kalian bisa langsung DM aja Ke Instagramnya Evatra Atau ke fanpage-nya Evatra Di Facebook Yes Atau buat kalian Yang di daerah Bandung Kalau misalnya Kalian mau COD-an bareng gue Mau ketemu Sambil beli CD ini bareng Wajib ya Wajib beli ya CD nya Nah kalian bisa Langsung DM aja Ke Twitter gue Atau ke Instagram gue Itara Underscore Vo Oke Nanti kita bisa atur Jamnya Buat kita ketemu COD-an CD Sorry Bisa coba di CD ini Udah ya gitu aja Pokoknya jangan lupa beli Karena harus beli Karena ini Menurut gue pribadi Ini adalah sebuah Karya yang spesial buat gue Karena disini Banyak eksperimen Eksperimen gue Yang tersampaikan disini Akhirnya Terutama yang AIN ini Karena emang Ini pertama kalinya Buat pengalaman pertama gue Buat nyanyi lagu Orkestra Biasanya gue gak pernah Nah Buat kalian jangan lupa buat Like Share Dan komen di bawah Oh iya Gue pengen ini deh Kayaknya Memberi sebuah Games kecil Jadi Sebenernya Di Kenam lagu ini Itu adalah Sebuah kesatuan cerita Tapi di album ini Kita acak lagunya Jadi ceritanya udah Acak-acakan gitu Nah Coba kalian komen Di kolom komen Kira-kira Susunan cerita yang bener ini Biar jadi satu Kesatuan cerita yang utuh Itu kayak gimana Urutannya gimana Coba gue tantang kalian Kalian bisa tau gak Kira-kira lagunya Yang mana aja Urutan yang tepatnya Oke Komen ya Nah Tadi udah ya Pokoknya subscribe Like Share Videonya Biar makin banyak Yang tau Dan makin banyak Yang bisa mendengarkan Hasil karya Eva Traini Jangan lupa juga Setelah kalian subscribe Kalian klik Tombol lonceng Di sebelah Tombol subscribe Buat dapetin Notifikasi Dari video Yang bakal gue upload Berikutnya Oke guys Karena Kalau youtube gitu Kalian harus aktifin dulu loncengnya Buat dapet notifikasi Video baru dari gue Oke Oke Segitu aja Kali ini guys Review Dan unboxing Narsis Dari gue Oke Jangan lupa beli Gue tunggu Orderannya Gue tunggu DM-DM yang masuk Ke Social media gue Oke Tidak Tidak Pamit osto Su length Lagi Lagi